Ola, balik lagi di VFootball Universe, semestanya para pencinta sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau kasih info terupdate dari karir seorang wonderkid asal Indonesia, siapa lagi kalau bukan Vicky. Yap, setelah berhasil membuat Norwich Trebo Winner, kali ini Vicky mendapatkan angin segar, yaitu tempat baru untuk berlabuh dan melebarkan sayapnya. Kemana Vicky akan berlabuh? Tapi sebelum itu kita kulik dulu nih sejarahnya, siapa sih Vicky? Jadi dia adalah seorang anak kampung asal Indonesia, jadi waktu itu pas umurnya 17 tahun, dia dipindang oleh Venezia. Waktu itu Venezia masih di divisi 2 kalau gak salah, Bang Jai belum masuk, baru masuk di musim kedua, di musim kedua waktu itu masih di divisi 2 ya, jadi total 3 musim. Jadi waktu itu gak banyak waktu bermain nih, sampai akhirnya setelah 2 musim berlalu, pas di penghujung musim dia baru dapet menit bermain tuh, dan dia mulai menunjukkan performanya. Tapi di saat itu juga, akhirnya dia decide buat pindah, pindah klub, yaitu ke Norwich City. Jadi gitu guys, jadi karirnya baru cemerlang tuh pas di Norwich City, waktu masih di divisi 2 Liga Inggris. Jadi, setelah di Norwich City, setelah bermain dengan baik, akhirnya dia berhasil promosi ke Premier League, dan setelah di Premier League, akhirnya Vicky pindah ke Barcelona. Yap, jadi Vicky resmi pindah ke Barcelona. Yang mana di universe VFootball ini, Pep balik lagi nih ke Barca, dan Pep BM banget mau masukin Vicky ke dalam squadnya. Yang jelas nih, Pep Guardiola punya ambisi buat balikin citra Barcelona sebagai penguasa benua biru guys. Udah gitu hokinya nih, Vicky bisa satu tim sama idolanya. Idola dia sewaktu kecil, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Pep ternyata bawa Messi balik lagi ke Barcelona nih guys. Dia mau bikin Messi pensiun dengan tenang di Barcelona, klub yang membesarkan namanya. Alasan Pep merekrut Vicky apa dong? Jadi alasan cukup simpel, setelah beberapa kali Man City bertemu Norwich, Pep selalu dibikin frustasi nih, karena dari total 4 laga selama 1 musim, Pep belum pernah menang sama Soekoli melawan Norwich. Dan lagi-lagi, pencah tanggulnya itu Vicky lagi, Vicky lagi. Emang apa aja sih yang diperhatiin Pep selama ini? Yang pertama ya, apalagi kalau bukan skillnya gitu, skill di klub dan di tim nas. Jadi ada nih beberapa cuplikan goal dari skill Vicky di klub dan di tim nasional. Skillnya cukup unik, bisa dibilang nih dia gangguan antara Messi dan Ronaldo gitu ya guys ya. Driblingnya oke, shootnya oke, dan juga tingginya mencapai kira-kira 182 cm. Jadi dia bisa memanfaatkan umpan-umpan lambung nih, untuk dikonversikan menjadi goal. Lagi itu, pattern goal andalannya itu placing dari sisi kiri lapangan, karena kaki dominannya itu kaki kanan ya guys ya. Dan that's why dia dapat julukan L-placing oleh para warga-wargi. Untuk prestasi terakhir yang ditorehkan oleh Vicky, prestasinya cukup mentereng ya. Jadi waktu di Venezia, dia berhasil membawa klubnya akhirnya untuk promosi ke seri A. Yang mana itu jadi musim terakhirnya dia di Venezia, sebelum main di seri A tuh. Nah, pas di Norwich, dia juga berhasil promosi ke IPL. Waktu itu, nyaris dapetin FA Cup. Dan di jadah waktu musim, dia juga berhasil membawa tim nas Indonesia juara Piala Asia untuk pertama kalinya. Dengan rekor belum pernah terkalahkan dari fase grup, dan membantai Vietnam waktu itu 8-1 ya guys ya. Dan setelah promosi ke Liga Premier Inggris, Norwich Sabah Tribal Winner. Itu IPL, Piala Kebo, sama FA Cup. Tiga-tiga itu disikat semua. Bener-bener predator maniak yang haus gol. Dan sejauh ini dia berkarir, dia selalu mendapatin gelar top scorer di setiap kompetisinya. Gila gak tuh? Jadi gitu guys, ternyata selama ini Pep Guardiola memperhatikan prestasi dan skill Vicky. Dan dimana ada kesempatan buat Pep Guardiola balik lagi ke Barcelona, buat bereksperimen dengan para pemain muda Lamasia. Dia langsung take a chance buat mempinang Vicky untuk menjadi bahan percobaannya di Barcelona di musim depan. Dan Vicky akan bermain dengan sang idolanya yaitu Lionel Messi. Oke, jadi gitu guys informasinya. Next video kita bakal bantai-bantai nih, Lord Vinicius dan Lord Mbappé. Gila Liga ya guys ya. So, thank you banget udah nontonin channel VFootball. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini ke bapak kalian yang frustasi kalo liat timnas kita kalah karena dicurangin mulu guys. Biarkan channel ini yang menjadi pelampiasan buat ngeliat timnas Indonesia membantai-bantai lawannya. Alright, see you guys. And thank you so much. And thank you so much.